Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Teman-teman kali ini saya akan memberikan sedikit informasi penting Mungkin bagi teman-teman yang masih pemula tidak mengenal apa itu bubble stitch Jadi saya akan membagikan informasi ini Caranya adalah kita membuat rantai atau tusukan rantai yang seperti ini Jadi tinggal kita membuat bubble stitch nya Jadi pada rantai keempat ini kita akan membuat bubble stitch Dengan mengkait benang Lalu kita akan menusuk ke tusukan chain keempat Kemudian mengkait benangnya keluar Lalu mengeluarkan dua benang Kita membuat cara seperti ini sebanyak lima kali Jadi kita angkat benang, tusuk, kait benang keluar Lalu angkat benang lagi, keluarkan dua Ini yang kedua kali, kita buat sampai lima kali Jadi caranya mudah teman-teman Seperti ini kita akan membuatnya sampai di jarum benang itu akan terlihat enam benang Jadi kita membuat bubble ini di jarum rajut kita Seperti ini akan kelihatan enam benang Lalu kita akan mengeluarkannya Kemudian kita buat satu rantai Atau dua rantai untuk tusukan berikutnya Nah ini yang dinamakan bubble stitch Untuk yang kedua Saya akan membagikan juga video Cara membuat popcorn stitch Popcorn stitch itu caranya tidak berbeda jauh dari bubble stitch Popcorn stitch itu adalah dc gabung Jadi kita membuatnya seperti ini Kita angkat benang Lalu kita membuat tusukan keempat Tusukan di chains keempat Lalu kita kait keluar Kemudian kita selesaikan Double crochet-nya Lalu kita buat lagi Sama Kita angkat benang Tusuk lagi Kemudian keluarkan dua Dan keluarkan dua Kita akan buat sebanyak lima kali Angkat benang Tusuk lagi Keluarkan dua Lalu keluarkan dua Kita angkat benang Tusuk lagi Kait benang keluar Kemudian keluarkan dua Dan keluarkan dua Jadi kita disini akan menghasilkan 6 double crochetnya Jadi kita buat sebanyak 6 Nah kita hitung 1, 2, jadi kita hitung bersama ya teman-teman Termasuk rantai yang keempat kita itu Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian di tusukan ujung sini Di terakhir ini Kita akan mengkait keluar benang yang ada disini Kita kait keluar Lalu kita lekukan sedikit Kemudian kita kait benang lagi, keluarkan lagi Nah dia akan berbentuk seperti ini Seperti popcorn Jadi mulutnya ini seperti popcorn Inilah yang dinamakan popcorn stitch Teman-teman Disini juga saya akan membagikan cara membuat pop stitch Jadi caranya adalah kita sudah mempunyai tusukan chain seperti ini Kemudian kita akan menarik benang Segitu panjang Kemudian kita kait benang Lalu kita tahan benangnya Kemudian kita tusuk ke chain yang keempat Jadi kita kait keluar benangnya Kemudian kita tarik ke atas Nah ini sekali Kita buat 5 kali Kita kait benang Kemudian kita tusuk Lalu kita kait benang keluar Tarik ke atas Seperti ini Seperti ini Lalu kita buat lagi Sebanyak 5 kali Lalu keluarkan semua Buat 1 rantai Nah teman-teman Seperti inilah video singkat dari saya Informasi penting mungkin Bagi teman-teman yang masih pemula Yaitu cara membuat bubble stitch Popcorn stitch Dan pub stitch Terima kasih Semoga video saya bisa bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa Like, share, subscribe Dan membagikan kepada teman-teman Yang ingin membelajar tentang rajut Sampai jumpa Terima kasih telah menonton